Halo sahabat budaya, jalan-jalan ke perambanan, jangan lupa foto sambil begaye, cakep! Halo kawan-kawan, gimana nih kabarnya? Hahaha, baiklah bang. Ngomong-ngomong soal candi perambanan nih, temen-temen di Mari udah pada tau belum? Kalau perambanan udah dari dulu mempesona dunia. Candi perambanan juga kagak berdiri sendirian loh, di sekitarnya banyak candi lain. Makanya disebut komplek candi perambanan. Ah, yang betul bang. Beneran, ada candi pelawasan, candi sewu, ame candi perambanan. Semuanya tersebar membentang di lembah sungai opak. Beuh, indah banget dah pokoknya. Nah, sebab itu tuh, pas tahun 1991, candi perambanan diakuin ame UNESCO sebagai warisan dunia asal Indonesia. Warisan dunia? Apa itu bang? Jadi gini nih, aneh jelasin ya sahabat budaya. Warisan dunia atau world heritage itu titipan nenek moyang kita dari masa lalu, yang kita lestariin hari ini, dan bakal kita terusin ke generasi di masa depan. Lingkungan alam dan kebudayaan adalah warisan sumber inspirasi kehidupan yang kagak tergantikan. Warisan-warisan alam dan budaya yang dimiliki semua umat manusia, tanpa ada batas kewilayahan negara. Negara-negara anggota organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan perserikatan bangsa-bangsa, nerime konvensi mengenai perlindungan warisan budaya dan alami dunia, atau konvensi warisan dunia pada tahun 1972, supaya mengenali, menjaga, dan melestarikan warisan budaya dan alam yang memiliki nilai universal luar biasa di seluruh dunia. Warisan budaya Indonesia yang udah terdaftar di UNESCO ada sembilan loh. Tau kagak apa aja tuh? Aneh sebutin ya, ada kompleks Candi Borobudur yang ditetapin tahun 1991, berbarengan dengan penetapan Taman Nasional Komodo, kompleks Candi Perambanan, dan Taman Nasional Ujung Kulon. Berikutnya tahun 1996, ada situs manusia Purubasangiran. Di tahun 1994, ada Taman Nasional Lorenz. Tahun 2004, ada warisan hutan hujan tropis Sumatera. Tahun 2012, ada landscape budaya Provinsi Bali, sistem subak sebagai perwujudan filosofi Trihita Karana. Dan yang terbaru nih teman-teman, yaitu penetapan warisan tambang batu bara Om Bilin Sawah Lunto pada tahun 2019. Penasaran kagak bagaimana cara pendaftarannya? Nah, supaya jadi bagian daftar warisan dunia UNESCO, tiap-tiap negara entuh ngajuin warisan budaya atau alam di wilayahnya. Buat ngikutin proses nominasi, bakal menuhin syarat-syarat inskripsi warisan dunia. Bah, inskripsi warisan dunia? Apa pula itu bang? Jadi, proses pengusulan ame pengajuan warisan budaya atau alam yang dilakuin ame pemerintah negara pengusul, mesti ngikutin alur inskripsi berikutnya nih. Yang pertama, objeknya mesti berstatus perlindungan dalam negeri dulu, yaitu sebagai cagar budaya dan atau objek pemajuan kebudayaan, serta kawasan lindung dalam rencana tata ruang wilayah. Yang kedua, pengusulan warisan budaya dan atau alam dalam daftar sementara warisan dunia UNESCO, atau bahasa Inggrisnya Tentative Lease of the World Heritage, sekurang-kurangnya satu tahun sebelum ngikuti nominasi warisan dunia. Yang ketiga, penyusunan berkas nominasi bakal memenuhi syarat-syarat inskripsi warisan dunia, yang entuh memenuhi sekurang-kurangnya satu dari sepuluh kriteria nilai universal luar biasa. Selain itu juga, mesti memenuhi kondisi autentisitas atau keaslian, hati-hati, kagak boleh palsu tuh, dan atau integritas dan syarat proteksi dan manajemen, boleh dilakuin sebelon dan sesudah tercantum pada daftar sementara warisan dunia UNESCO. Yang keempat, pengajuan warisan dunia. Dengan menyampaikan nominasi, AME menyerahkan berkas yang telah dinyatakan lengkap sebelumnya ke Komite Antar Pemerintahan Buat Konvensi Warisan Dunia, melalui Sekretaris Konvensi Pusat Warisan Dunia atau World Heritage Center. Yang kelima, penilaian warisan dunia. Melalui proses evaluasi nominasi yang dilakuin AME Pusat Warisan Dunia dan Badan Penasihat Komite Warisan Dunia. Yang keenam, atau yang terakhir nih, tahapan akhir berupa penetapan sebagai warisan dunia oleh Komite Warisan Dunia. Kalau dinilai UD memenuhi ketetapan komite mengenai kesemestaan nilai-nilai warisan dunia yang berisi pemenuhan kriteria, penaksiran kondisi keabsahan, dan atau keterpaduan integral, dan pemenuhan syarat keterlindungan dan keterkelolaan. Jadi, intinya begini nih, sahabat budaya. Penetapan warisan budaya Indonesia sebagai warisan dunia menjadi contoh baik bagi negara lain tentang bagaimana cara kita ngelestariin warisan alam dan budaya. Selain itu juga, supaya ngenalin yang namanya warisan nasional kita kepada dunia. Gimana, sahabat budaya? Makin ngertikan tentang warisan budaya dan UD semakin cintakan amai budaya kita? Nyok, mari kita lestariin dan jaga warisan budaya kita untuk dunia. Juga demi anak cucu kita kelak. Salam Lestari Budaya! Hahaha, saya tujuh kali awak sama abang. Salam Lestari Budaya! Oh iya bang, terakhir kami ucapkan selamat atas ditetapkannya sumbu kosmologis Yogyakarta dan penanda bersejarahnya menjadi warisan dunia untuk kategori budaya oleh UNESCO pada tanggal 18 September 2023 yang lalu dan menjadikan warisan budaya dunia ke-6 dari Indonesia dalam daftar warisan dunia. Mantap itu bang! Terima kasih telah menonton!